Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Seluruh perjalanan di sisi sana Anda lihat Ngarainya dalam sekali Terus kemudian menandangannya bagus Jika itu tidak ada kabutnya Kita akan bisa melihat sunset yang sangat bagus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Melantai saja tapi sudah melantai sampai tingkat dalam Orang kan suka pegang ya Saran saya nanti di awal-awal dikasih batas Orang tidak boleh pegang Sebab dengan pegang Terus nanti orang lain datang lagi Pegang foto lagi Nah pegangan ini Itu bisa jadi penularan Jadi artinya Boleh lihat Tapi mungkin berjarak saja Ya saya kira simulasi yang cukup bagus, cukup lengkap Seperti ada yang di Borobudur kemarin Tapi karena Borobudur gede Tentu sedikit agak berbeda Karena disini lebih kecil mungkin lebih Lebih gampang dikelola Tapi Tadi dari depan sudah bagus Sudah disediakan tempat untuk cuci tangan Dan sanitasernya juga oleh petugas disiapin Loketnya juga sudah ada Meskipun masih cash Maka nanti Karena cash Baik juga kalau tidak bersentuhan Meskipun sudah pakai sarung tangan Mungkin ngasihkannya Bisa pakai lepek Atau alat yang mungkin ditaruh Duitnya ditaruh juga Tidak disentuh langsung Itu sedikit catatan yang ada di sana Kalau nanti mau uji coba Sebaiknya dibatasi jumlahnya Dan kalau lah umpama Nanti dicoba betul Tapi posisinya kita masih ada COVID Meskipun sudah melantai Ada baiknya uji coba itu diikuti dengan Meng-guide wisatawan per kelompok Terserah kelompoknya seberapa Umpama per kelompok 20 orang satu guide Maka wajib guide itu malah bagus Sehingga guide-guidenya akan banyak laku Jadi karena COVID sekarang semua harus diguide Kenapa? Satu, mereka tertip Mereka terkontrol Yang kedua, menjelaskannya dalam konteks Apa namanya, wisatanya juga menjadi efektif Kalau orang melaku DW-DW Dengan guide itu Maka guide-nya juga bisa menjadi optimal Terus saya menyarankan Karena biasanya banyak wisata yang ingin megang Pengen foto Maka kalau kecepatan atau frekuensi orang datang Di satu titik banyak yang megang banyak foto di situ Maka ini terjadi potensi juga Bisa menularkan Maka saya sarankan nanti untuk pembukaannya Tidak perlu atau tidak boleh menyentup Meskipun saya bisa usul Kalau ya nanti kita sebut sebagai kebiasaan baru Mungkin homestay-nya juga diminis dengan kebiasaan baru Apa itu? Satu, setiap kamar bisa dikasih UV Ultraviolet Jadi kalau tidak ada tamu dinyalain Kayak ruang operasi dokter itu Jadi itu untuk membunuh Kantor saya saya buat seperti itu Ruang kerja saya saya buat Nah kalau kemudian banyak orang Ada potensi banyak orang Bisa dikasih semacam air purifying Jadi air purifiernya mesinnya dibeli di situ Sehingga bisa menjernihkan Untuk mengelolakan di tempat-tempat tertutup Nah memang pengelola hodas Sekarang ini kita minta untuk lebih Lebih bisa memahami protokol kesehatan Setidaknya ruang-ruang tertutup Sekarang jendelannya sering dibuka Jadi pas tidak ada tamu dibuka Cirkulasinya biar bagus Ini hasil obrolan kita Dengan para dokter Dan mudah-mudahan Untuk yang didieng Saya harapkan nanti pengelola Jangan bergesa-gesa untuk buka Tapi seandainya kita mau simulasi dulu Boleh Sehingga betul-betul nanti pada saat dibuka bisa Dan tadi tak sesampingkan kepada pengelola Dengan para dinas juga Di penjara negara Mungkin bisa mengajak Kalau di guru travel ya Terbatas dulu begitu Untuk bisa mencoba Kalau kita masuk seperti apa Sehingga nanti kekurangan-kekurangan Yang muncul dalam simulasi itu Akan kita bisa perbaiki Bisa Prinsipnya tidak bergerumun Dengan jarak dekat Sehingga mungkin Kalau kita lihat sisi waktu Yang biasanya bulan Apa Mas Alif? Agustus ya tidak mungkin Umpama kemudian diundur ya Kalau saya berasumsi September Kita sudah bisa melantai Oktober, November Atau dikasih di akhir tahun Ya Mungkin bisa saja Tapi terpaksa dibatasi Tiketnya dibatasi Biasanya itu berapa orang itu Pasalnya 5 ribu 5 ribu Maaf hari ini seribu Seribu kita kasih titik Wodai gitu kan Ini robongan ini Maksudnya lewat sini Tidak boleh bergerak Ini lewat juga boleh bergerak Itu juga sangat Sangat bisa Kalau wisatawan Masyarakatnya Bisa berkontribusi Untuk disiplin Ya kita sebagai bangsa Kan harus bisa disiplin Kita belajar dari negara mana Jepang lah Jago ngantri Jago ngantri lah Kita antriannya Satu setengah meter Satu setengah meter Jalan satu setengah meter Jalan Jalan satu setengah meter Lagi jalan Nah Dengan cara begitu ya Ya menikmati musik Agak kaku lah Kira-kira gitu Juga itu ya Mengsa ngondok gitu Jadi Ya kira-kira begitu Modifikasinya sebenarnya Bisa Bisa macem-macem ya Cuman mungkin Imajinasi saya Belum bisa sampai Bagaimana memanaj Sekian banyak orang Untuk bisa Menikmati pertunjukan itu Ini yang Ya saya kira Penting para penyelenggara Atau mereka mungkin Para seniman-seniman Bisa berkontribusi Mana ya caranya ya Sehingga Diang Culture Festivalnya Bisa seakan Kecuali tetap akan Dilenggarakan Di bulan Agustus Tapi Diang Culture Festival Virtual Nah gitu Nontonnya di rumah Delih Terima kasih Tadi Semoga Semoga ."